Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas instrumen kerangka penguatan integritas untuk bidang modernisasi dan inovasi proses bisnis layanan perbendaharaan Instrumen ini sangat penting menghadapi era modernisasi di bidang inovasi yang saat ini sedang berlangsung Outline yang akan kita bahas kali ini dimulai dari definisi kemudian kondisi tujuan, pemanfaatan TIK, proses implementasi, peran struktur modernisasi dan inovasi proses penyusunan modernisasi dan inovasi, kertas kerja penyusunan modernisasi dan inovasi profil modernisasi dan inovasi, monitoring dan evaluasi dan terakhir hasil manfaat yang kita harapkan Kita mulai dengan definisi Modernisasi dan inovasi proses bisnis layanan perbendaharaan Kita definisikan sebagai sebuah perubahan dan pengenalan hal-hal baru terkait aktivitas pekerjaan Sehingga bisa menjadi lebih mudah, lebih cepat dan akurat Modernisasi dan inovasi yang dikembangkan DJPB digunakan dengan menggunakan perangkat modern sesuai dengan spesifikasi standar serta dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses bisnis layanan Kita mulai dengan kondisi saat ini yang terjadi Kondisi yang terjadi saat ini Kalau kita lihat Yang pertama adalah mengenai proses bisnis DJPB selalu mengalami perubahan Sebagai sebuah institusi yang selalu berubah Tentunya proses bisnis juga mengalami perubahan Kemudian perkembangan pekerjaan tidak diikuti perubahan standar operasional dengan cepat Ini terasa sekali semakin banyak perubahannya tidak dibarengi dengan SOP yang memadai Permasalahan berikutnya adalah permasalahan yang unik yang memaksa masing-masing unit berinovasi sesuai dengan kebutuhan Ini kita kaitkan dengan peningkatan layanan yang terjadi di Kementerian Keuangan Kemudian inovasi yang beragam akan memberikan dampak pada ketidakseragaman layanan perbendaraan Banyak sekali tugas-tugas kita yang menghendaki inovasi Mulai dari pengikut sertaan dalam berbagai event lomba Kemudian diklat-diklat dan sebagainya yang salah satu kriterianya adalah inovasi Oleh karena itu kita perlukan batasan yang jelas Yang diperbolehkan untuk pelaksanaan inovasi yang sampai saat ini kita belum memilikinya Ada pun tujuan kita membangun kerangka integritas ini Adalah yang pertama kita memastikan instrumen sesuai dengan kebutuhan Kemudian memberikan petunjuk Kemudian mencegah benturan kepentingan Memberikan jaminan untuk kualitas produk Memudahkan dalam menciptakan inovasi Memudahkan kriteria yang jelas Proses bisnis juga bisa diaplikasikan Long lasting, user friendly Kemudian juga bisa meningkatkan keandalan Menjamin proses bisnis yang dilaksanakan bersifat agil Dan yang terakhir adalah mempermudah unsur pengawasan Di bidang TIK kita sudah mempunyai Aplikasi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan Khususnya DGPB Yaitu aplikasi yang inti dan aplikasi yang non-inti Aplikasi inti terdiri dari SPAN, SAKTI, kemudian juga DMPN Sedangkan untuk yang non-core kita punya sistem informasi major sertifikasi bendahara NADIN, ITREF, elektronik SPM, serta sistem informasi kredit program Dari yang kita bahas terdahulu Oleh karena itu kita membutuhkan suatu kerangka atau acuan Dalam pelaksanaan modernisasi dan inovasi layanan perbandaraan Nah instrumen ini kita harapkan dapat digunakan oleh seluruh unit kerja Direkturat Jenderal Perbandaraan Dalam sebuah modernisasi dan inovasi kita memerlukan struktur organisasi Kita telah bangun sebagai pimpinan unit atau penanggung jawab adalah kepala kantor dari masing-masing kantor Yang paling tidak memiliki komitmen bisa memetakkan atau mitigasi risiko Bisa menyusun profil, memonitoringnya dan yang paling penting meningkatkan motivasi pegawai Kemudian level pimpinan menengah atau manajemen kita sebut sebagai lini pertahanan pertama Yang bisa memastikan modernisasi dan inovasi berjalan sesuai dengan ketentuan Kemudian di bidang UKI kita sebut sebagai lini pertahanan kedua Yang bisa memetakkan risiko, bisa mengendalikan, kemudian juga bisa melakukan monef atas implementasi inovasi tersebut Dan yang terakhir adalah unsur membina Yang dimiliki atau melekat pada Sekretariat Direkturat Jenderal Pergenjaraan dan Direkturat Teknis Yang paling tidak mereka harus mempunyai tugas melakukan review atas usulan Kemudian melakukan penetapan atas usulan Kemudian membuat database semua inovasi yang bisa diakses Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi Dan dalam hal teknis harus melibatkan Direkturat Teknis Sekarang kita akan membahas bagaimana sebuah modernisasi atau inovasi itu bisa Atau agar berjalan atau diimplementasikan dengan baik Ada 9 langkah yang harus kita lalui Yang pertama adalah identifiasi kebetulan dan analisis Penentuan alternatif Ketiga analisis dan efisiensi Kemudian pelaksanaan pembangunannya Lalu kita lakukan audiensi Kemudian uji coba, implementasi Review kelayakan Penentuan alat modern yang telah kukur keberhasilan Dan yang terakhir Implementasi secara penuh Pada langkah identifikasi dan kebutuhan Serta analisis masalah Paling tidak kita harus bisa memberikan gambaran dan latar belakang Serta penjelasan kondisi saat permasalahan terjadi Sedangkan tahap kedua Kita juga harus bisa menjelaskan alternatif beberapa Kemungkinan yang bisa diambil Sedangkan analisis dan efisiensi efektifitas Paling tidak kita harus bisa menjelaskan dinamika Pemilihan ide Keterlibatan pimpinan Kemudian kebutuhan sumber daya Dan bagaimana memprediksi keberlanjutan inovasi Pada langkah Pembangunan atau pengembangan sebuah inovasi Kita harus bisa menggabarkan sejelas Mengenai prosesi perencanaan dan pembangunannya Kemudian pada langkah Audiensi dengan pembangunan kepentingan Kita jadikan untuk meminta saran Dan masukkan atas hasil yang kita peroleh tersebut Pada langkah uji coba Paling tidak kita bisa menjelaskan bahwa Desainnya bagaimana Mungkin kendala yang ditemukan Dan cara mengatasi kendala tersebut Serta hasil dari review pembangunan kepentingan Sedangkan rangkah yang Kedelapan Kita harus bisa memberikan ukuran yang jelas Atas keberhasilan Kita tidak boleh Meloncing sebuah Inovasi Kalau kita tidak memiliki tolok ukur Atas keberhasilannya Dan baru kemudian kita lakukan inovasi secara penuh Untuk modernisasi yang bersifat mudah Tentunya kita tidak perlu mengambil langkah Sampai sembilan langkah tersebut Kita hanya perlu menerima langkah Sampai dengan ada audiensi atas inovasi yang sudah kita bangun Sebagai bukti autentik atau rekam jejak Atas penyusunan modernisasi dan inovasi Kita memerlukan kertas kerja penyusunan modernisasi dan inovasi Yang paling tidak itu harus bisa menjelaskan tahapan penyusunan Waktu pelaksanaannya dan keterangan yang diperlukan Untuk dari mulai Rencanaan, pembangunan, uji coba, pelaksanaan sampai dengan evaluasi Setelah modernisasi dan inovasi sudah kita berhasil bangun atau sempurnakan Kita harus bisa menyusun sebuah profilnya Dimulai dari judulnya apa Kemudian siapa pemiliknya Kapan waktu penerapannya Ringkasan singkatnya bagaimana Kemudian tujuan inovasinya Kategorinya masuk di mana Arti pentingnya apa Inovatif Mengenai ukuran keberhasilan, keunikan dan keasliannya Serta apakah ini bisa diterapkan pada tempat lain Sehingga tempat lain bisa dapat melakukan replikasi atau duplikasi Kemudian juga kita perlu menambahkan dengan sumber daya dan keberlanjutannya Kemudian dampaknya bagaimana Keterlibatan pengukur pentingan Kemudian yang terakhir adalah Pelajaran yang bisa dipetik dari inovasi yang kita telah bangun Profil ini sangat penting Sebagai penunjuk atau katalog yang akan dibangun pada bank data inovasi yang akan dibangun dan dikembangkan oleh Sekretariat Direkturat Jenderal Perbendarahan Untuk menjamin keberlangsungan dari inovasi atau modernisasi yang telah kita lakukan Kita harus melakukan monitoring dan evaluasi Yang paling tidak bisa memuat 3 hal Yang pertama adalah Pendahuluan Pelaksanaan Monev Dan hasil pelaksanaan Monev Hasilnya Paling tidak Kita harus bisa menjelaskan Mengenai aspek-aspek manfaat Prosedurnya bagaimana Hasil outputnya Serta sumber daya yang dimiliki Dan yang penting-penting Kita bisa menentukan atau menemukan Sebenarnya dari masalah Dari sebuah inovasi tersebut Dan kita bisa mengambil Tindak lanjutnya Yang terakhir adalah Hasil dari manfaat Yang diharapkan dari instrumen kerangka penguatan integritas Di bidang modernisasi dan inovasi proses bisnis adalah Yang pertama Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik Kemudian bisa mengimbangi dinamika dan tudutan masyarakat terhadap layanan publik Kemudian mendukung penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi atau e-government Menciptakan pemerintah yang ramah lingkungan atau global green Dan mengikuti perkembangan metode transaksi dan cara pembayaran secara digital Demikian Terima kasih Terima kasih Terima kasih